Intro Saya berada di kawasan Wakatobi untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini Kita hidup di zaman yang berubah, perubahannya luar biasa alat-alat komunikasi canggih memudahkan promosi dari rumah, jualan dari rumah tapi kita juga harus bijaksana karena alat-alat komunikasi, jajet, tablet, smartphone ini juga sering menjadi sumber masalah di mana pasangan merasa diabehkan, lalu bertengkar, bahkan bisa bubar bercerai gara-gara jajet dan tablet karena itu mari kita bijaksana di zaman yang berubah ini Pasangan sibuk dengan jajet, suka menyendiri gitu ya Wah, bikin password lagi, Anda nggak bisa buka Emang Anda harus hati-hati karena banyak orang selingkuh lewat Facebook, lewat jajet tapi Anda tidak boleh membabi buta Anda harus mengenali, memahami karakter pasangan Anda Walaupun dia mungkin kayaknya asik banget dengan Facebooknya Tapi kalau dia orang baik-baik dengan Anda, dia juga hubungannya baik, Anda sebenarnya nggak terlalu risau sekali Atau mungkin pasangan Anda ini memang tipe sangwin gitu ya Punya akun Facebook aja mungkin tiga gitu ya Masing-masing full lima ribu ya Anda tidak perlu cemburu membabi buta kalau di halamannya Wah, ada cewek tempel gambarnya gitu ya Atau ada pesan begini, ya bukan pasangan Anda yang aneh gitu ya Yang macam-macam, mungkin orang macam-macam yang melakukan hal itu Nah, kalau Anda tidak bijaksana, justru bisa memicu pertengkaran Tapi kalau Anda bijaksana, Anda bersahabat, Anda berteman saja Ya, maka saya percaya bahwa itu jauh lebih baik daripada Anda cemburu membabi buta Tips berikutnya, maka kita perlu membangun yang namanya kebiasaan, norma, atau kesepakatan-kesepakatan di dalam keluarga Kita hidup di zaman yang berubah, dan perubahannya luar biasa Teknologi informasi, komunikasi, menciptakan jadjet, tablet, laptop yang membuat komunikasi begitu mudahnya Promosi murah, sederhana, dari rumah bisa promosi, dari rumah bisa jualan Dan juga membuat ini alat-alat asik menjadi teman hidup yang luar biasa Tetapi, jika tidak bijaksana, ternyata alat-alat ini menjadi sumber masalah dan pertengkaran Bertengkar entah karena pasangan merasa diabehkan Atau menjadi sumber masalah karena menjadi awal ketemunya Mantan pacar, mantan sahabat, dan sebagainya Perselingkuhan dimulai dari jadjet dan tablet Karena itu, kita perlu menjadi bijaksana di zaman yang berubah ini Supaya menikahnya tetap bahagia Zaman ini memang berubah dan masalahnya seolah bertambah Tapi kalau kita tetap menjaga hati ini dengan kebaikan Jadi kita menjaga hubungan dengan pasangan yang diwarnai kebaikan Kerinduan untuk menolong, berbuat baik, kasih sayang Kita berikan perhatian, dan terpenting menjaga komunikasi sebagai sahabat, sebagai teman hidup Maka saya percaya kita masih bisa menjadi pasangan yang bahagia di zaman yang berubah ini Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Wakatobi Salam Dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!